Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa selamat pagi, tewasnya bocah perempuan di Tanggerang akibat dianiaya ibu kandungnya hanya karena tak bisa mengerjakan PR, begitu memprihatinkan. Lebih sadis lagi bersama sang suami, pelaku bahkan tega mengubur jasad anaknya. Saya Brigita Verlina, bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Dua kelompok warga di kota Makassar terlibat tawuran menggunakan senjata api rakitan, petasan hingga bom Molotov. Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk bisa membubarkan aksi tawuran dua kelompok warga di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Talo yang kembali terjadi. Situasi mencekam pun terjadi saat polisi menyisir sejumlah lokasi dan meminta warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tembakan peringatan sempat dilepaskan petugas untuk bisa meredam emosi warga. Namun kericuan kembali terjadi saat warga terprovokasi oleh sejumlah oknum warga yang mencoba memancing situasi panas. Dari penyisiran di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan pala pelaku tawuran diantaranya anak panah, busur, dan tameng yang berselakan di jalan. Dari pembubaran aksi tawuran ini, salah satu kelompok warga berupaya menyerang petugas. Saat dibubarkan pelaku, parang kelompok tidak terima, akhirnya balik menyerang daripada petugas. Kita menggunakan batu, busur, setelah petasan yang mana diarahkan ke arah petugas yang melerai petugas. Tawuran di lokasi ini kerap terjadi meski telah beberapa kali dipertemukan untuk membicarakan perdamaian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews, melaporkan. Hingga pagi hari tawuran warga di kota Makassar masih berlanjut. Tembakan gas air mata kembali dilepaskan karena salah satu kelompok menyerang polisi. 15 orang terduga pelaku tawuran ditangkap. Suasana mencekam kembali terjadi saat dua kelompok warga di Kecamatan Bontuala dan Kecamatan Talo, Kota Makassar kembali tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, anak panah, bahkan senjata api rakitan, petasan, hingga bom Molotov. Tembakan gas air mata kembali dilepaskan karena salah satu kelompok kembali menyerang petugas. Saat penyisiran petugas kembali mendapati sejumlah warga diduga akan melanjutkan aksi tawuran. Sejumlah pemuda diduga pelaku tawuran ditangkap bersama barang bukti. Antisipasi tawuran susulan malam harinya petugas kembali melakukan penyisiran di sejumlah lokasi. Hasilnya didapati 15 orang terduga pelaku yang dijemput satu persatu di beberapa lokasi. Beberapa di antaranya diciduk di tempat persembunyiannya dan sempat diwarnai penolakan. Kelima belas pelaku akan diperiksa lebih lanjut guna mengungkap masalah utama dari tawuran ini. Meski telah dimediasi tawuran antar warga di lokasi ini kerap terjadi bahkan setiap hari. Antisipasi tawuran susulan sejumlah personil disiagakan di sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin dan Leo Muhammad Nur, INews, melaporkan. Lima orang satu keluarga tewas saat kebakaran melanda rumah sekaligus gudang gas LPG milik korban. Mertua, menantu dan tiga cucu ditemukan tewas terjebak kobaran api di lantai dua rubah. Sempat terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat melahap rumah sekaligus gudang gas LPG milik Apeng di Jalan Panyambungan, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beberapa kali ledakan terjadi hingga membuat petugas kesulitan memadamkan api. Sebuah mobil juga ikut terbakar. Hingga lima jam api masih berkobar, Apeng pemilik gudang beserta menantu dan tiga cucunya belum ditemukan diduga masih terjebak di dalam gudang. Lima mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tragis, usai api berhasil dipadamkan, Apeng beserta menantu dan tiga cucunya berusia 15, 12, dan 6 tahun ditemukan tewas terjebak di lantai dua rumah. Terjebak ditemukan di berlantai merobat. Hingga pagi hari, garis polisi masih memagari rumah Apeng yang habis dilalap api. Warga juga berkumpul di sekitar lokasi. Usai otopsi, kelima jenazah korban disemayamkan di persemayaman sosial. Kebakaran ini diduga akibat kebokcoran tabung gas LPG yang menyambar warung makan di sebelah gudang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara Dharma Setiawan, INews, melaporkan. Pemirsa lima jenazah korban kebakaran terdiri dari mertua, menantu, dan tiga cucunya disemayamkan di Balai Persemayaman. Keluarga menangis histeris melihat jasad kelima korban. Keluarga menangis histeris saat melihat jasad apeng menantu dan tiga cucunya disemayamkan di Ayasan Bakti Kesejahteraan Sosial Balai Persemayaman Jalan Cokro Aminoto, Pematang Siantar. Kelima korban tewas terjebak kobaran api yang melalap habis rumahnya sekaligus gudang gas LPG. Tiga remaja cucu apeng akan dimakamkan lebih dahulu dengan dikremasi di Desa Rambung Merah, Kabupaten Simalungun. Kebakaran terjadi Sabtu malam, api cepat menghanguskan rumah dan gudang yang menyimpan ratusan tabung gas LPG. Untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini, polisi akan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran yang dipagari garis polisi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Damar Setiawan, INews, melaporkan. Ya, pemirsa waspada pelaku begal mengincar pejalan kaki sebagai korbannya. Seorang pejalan kaki menjadi korban begal handphone di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Korban yang sedang bermain handphone dihadang tiga pelaku berboncengan motor yang menodongkan senjata tajam. Seorang pejalan kaki menjadi korban begal bersenjata tajam di Jalan Bungur Besar, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang sedang bermain handphone usai pulang dari warung tiba-tiba dihadang tiga pelaku berboncengan sepeda motor. Satu pelaku menodongkan senjata tajam ke arah korban. Sementara pelaku lain merampas handphone korban. Ketiganya langsung kabur saat dipergoki pengendara sepeda motor lain. Saat kejadian kondisi jalan sepi dan minim penerangan. Tiba-tiba ada motor dari semua motor-nya, motor balik dia motornya. Langsung melalui curit ke korban. Korban mungkin kaget, ya mau gak mau dikasih lah itu handphone. Langsung pelak-pelari kata motor bertiga. Aksi begal kelap terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat dan meresahkan warga. Warga berharap ketiga pelaku begal ini segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan. Sejumlah warga Bekasi terlibat kejar-kejaran saat menangkap komplotan perampok yang kabur menggunakan mobil. Pelaku terjebak di jalan buntu dan sempat kabur lewat atap rumah warga. Ikuti informasi lengkapnya, sesaat lagi tetap di serga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.